assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta untuk diterangkan perbedaan atau tegangan kerja transistor npm dan pnp padahal sudah banyak yang membahas tapi tidak apa-apa jadi akan saya saya jelaskan ala radar lima saja Oke pertama kita lihat dahulu lambangnya oke ini npm ini pnp cable ini basis kolektor emitter basis kolektor emitter oke sebetulnya tanda panah ini menunjukkan arah arus jadi yang perlu kalian pahami bahwa arus itu mengalir akan saya contohkan dahulu misalkan ini baterai kemudian ada air ada LED jadi arus mengalir dari positif ke negatif atau ground itu dahulu yang kalian pahami harus mengalir dari positif ke negatif atau dari tegangan yang lebih besar ke yang lebih kecil jadi kalau ada dua baterai seperti ini seperti ini harus bisa mengalir tergantung mana yang besar mana yang kecil kalau kalian sudah memahami arah arus mengalir kita lanjutkan Oke ini npm maksudnya saya tidak membahas terlalu teori kalian lihat saja kaki tengah-kaki tengah menunjukkan basis artinya basis positif saya tulis saja basis positif Hai kemudian ini negatif basisnya negatif Oke sampai sini kalian paham Hai seperti yang tadi saya katakan bahwa tanda panah menunjukkan arah arus jadi kalian perhatikan ini yang positif pasti ke sini arahnya satunya lagi jangan kalian lihat 6 tandanya kalian lihat saja dari kolektornya ini Hai jadi arah arusnya seperti ini ini ke atas oke saya sebut saja ini IB kemudian ini IC ini IC ini IC ini IB yang paling penting dalam transistor yaitu Hai tegangan mulai on biasanya tegangan mulai tegangan minimum VBE transistor mulai on saya tulis saja VBE minimum Hai kedua transistor 0,6 volt ini juga 0,6 sama kemudian kemudian Hai ah di sini IE hai 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 kemudian yang kalian perhatikan rumus HFE jadi IC sama dengan HFE dikali IB kemudian transistor yang paling penting menurut saya dari pengalaman tegangan VBE tentunya harus di atas 0,6 agar bisa bekerja kemudian IC HFE kali IB dan VCE VCE ini sini oke nanti akan saya gambar saja Oke saya gambar menggunakan beban kemudian kalian perhatikan arah arusnya jadi arah arus menentukan Hai a polaritas tegangannya jadi saya buat untuk Hai terlihat bro yang NPN dahulu dengan beban tentunya Hai ke ini NPN Hai terlihat bro ini NPN sedangkan PNP saya buat sama saja Hai jadi bebannya harus disini Hai ini Hai PNP kalian lihat bebannya ada di kolektor kenapa harus ada di kolektor ini akan mempengaruhi besar VCE pada saat transistor bekerja Hai jadi ini yang paling benar beban ada di kolektor Hai jadi bila beban ada di emitter seperti ini bisa tapi akan VCE nya akan besar mengakibatkan daya disipasi pada transistor besar Hai LED ini akan menyala bila Hai basis mendapat positif Hai basis mendapat positif Hai Hai dengan syarat VBE Hai lebih besar daripada 0,6 volt Hai sama halnya dengan ini hanya saja LED ini akan menyala bila Hai basis mendapat negatif Hai kemudian VB nya sama Hai di atas 0,6 volt VB nya kalian lihat disini jadi kalian lihat positifnya harus disini Hai ini VBE Hai positif negatif Hai kemudian ini VBE Hai positif negatif kalian perhatikan Polaritasnya Polaritasnya Hai keakan saya mudahnya saya contohkan saja transistor sebagai saklar saya NPN dahulu saya gambar disini saya gambar disini ini saya buat transistor NPN yang digunakan sebagai saklar kalian lihat jadi normalnya seperti ini jadi pada saat saklar diberi VCC maka LED baru nyala hai 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 kalian buat saja misalkan ini R yang besar sekali tidak masalah kalau yang di R sini misalkan 10 kg misalkan 10 kg sedangkan R di sini agar ini bisa on dengan pengertian ID nya besar kalian buat satu kilo saja sudah jalan Hai di kalian perhatikan bedanya kemudian yang npn saya gambar disini saja Hai jadi agar dia off awalnya ini kita harus beri positif jadi disini ada R Hai VCC kemudian ini juga ada R negatif oke kalian lihat bro perbedaannya ini juga sama nilai R nya agar dia bisa on kalian ini kecil saja satu kilo misalkan kemudian ini yang besar 10 kilo oke mudah-mudahan kalian paham dengan ini jadi yang penting kalian pahami bahwa tanda yang tanda panah ini menunjukkan arah arus arah arus mengalir bila kalian sudah memahami ini pasti suhu pasti paham Hai dan satu lagi kenapa beban harus di kolektor ini mempengaruhi VCE Hai jadi saya contohkan saja Hai bila misalkan NPN saya contohkan NPN saja dibuat rangkaian seperti ini bisa juga tapi disini biasanya rangkaian seperti ini bila kolektor di bila beban di emitter di atas di atas satu volt jadi tergantung rangkaiannya nah bila VCE besar transistor maka akan panas karena daya pada transistor yang terjadi rumusnya seperti yang kalian tahu rumus daya tanda daya sama dengan tegangan kali i jadi kalau VCE nya besar harusnya mengalir tentunya dayanya juga besar oke sebetulnya ini hanya penjelasan agar kalian mudah mengerti saja jadi pada dasarnya transistor ini digunakan sebagai penguat karena ada rumus IC HFE dikali IB tapi agar mudahnya ini saya terangkan bahwa transistor digunakan sebagai switching atau saklar oke mudah-mudahan kalian paham saya juga bingung menjelaskannya sebetulnya oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati